Halo Pet Lovers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Pocitv channel informasi hewan kesayangan Indonesia bersama saya Dion host yang super subur dan kamera mainnya tetap misterius hari ini saya lagi ada di kawasan Tretes agak jauh dari Surabaya nah disini ada channel Doberman ownernya dari Surabaya sih tapi channelnya ada di di Tretes nah sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya untuk mendapatkan informasi dari video-video kami selanjutnya yuk gak sabaran ayo kita ikuti ayo cari semua kebutuhan hewan kesayangan anda hanya di Pochipat Store oke ya ini channel Von Wolfstein ya nah ini ada ownernya Koyohanes Koyohanes Kusuma halo halo apa kabar halo 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 nah ini ownernya Koyohanes Kusuma dari Surabaya ya yang punya channel Von Wolfstein nah sudah berapa lama sih disini disini baru 2 tahunan sih disini baru 2 tahunan tapi channelnya sudah 2012 2012 seinget saya dulu saya masih diperkin sudah kenal Koyohanes ini sudah main anjing jadi sudah cukup lama sering ikut pameran juga kan ya oke nah kita mau lihat lihat channelnya oke silahkan nah disini ada berapa anjing disini sekarang lagi banyak ada anak anak-anak sendiri 16 ekor 16 ekor kalau menurut seperti apa sebenarnya keberluan itu adalah anjing yang meneliti yang sangat anjing yang bisa digemuk sesuai dari kebutuhan manusia karena emang dia punya ciptaannya manusia dari segi karakternya itu bagaimana maksudnya itu gampang diatur atau susah kalau dogma sendiri termasuk jenis anjing yang gampang diatur ya karena dia sendiri anjing yang masuk terlalu working juga working juga dan dia juga memiliki karakter yang sangat apa ya sangat gampang diarahkan kayak gini iya betul untuk anjing menjaga bisa untuk anjing berkerja bisa biarinya sih kalau kalau dipakainya untuk itu ya dalmas ya dalam lima atau permanikah kalau di K9 dari apa segi prestasi dari segi prestasi dari channel konbastan ini sudah pernah dapat apa saja prestasi kita masih di Indonesia tapi karena saya juga sempat vakum beberapa waktu bermain ini baru mulai aktif kembali dua tahun ini mulai aktif kembali belum ada kameran masih anjing iya itu kembali ini lagi pandemi jadi belum ada kameran jadi kita belum bisa mengeluarkan anjing yang terbaiknya itu ya positifnya lah setiap liter hari kita ada ina champion semua setiap liter keren Indonesia champion iya Indonesia champion oke kita di sini agak rame ya coba dikeluarkan nah kalau kita ngomongin channel cara ngatur channelnya ini gimana maksudnya kesehariannya rutinitasnya rutinitasnya anak-anak sudah paham semua ya dari awal jadi kita tentukan bagaimana ketika pagi anjing harus dibersihkan kandangnya dulu diberi ruang gerak yang cukup dilepaskan supaya dia bergerak cukup sambil menunggu yang dibersihkan setelah yang dibersihkan anjing dibersihkan dimasukkan dan beri makan dulu makannya sehari dua kali untuk papis tiga sampai gampang gak sih kalau breeding doperuan itu breedingnya sebenarnya gampang yang susah kan perawatan waktu kupir itu yang susah harus dipisah satu-satu bodohkan space perhatian ekstra juga nah ini kan kalau ada beritanya dari luar negeri itu kan biasanya sudah gak di kupir sama di del doge sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ini seperti apa kalau di Indonesia sendiri setahu saya masih mengizinkan di Eropa pun juga ada negara tertentu yang masih mengizinkan crop dan docking beberapa negara tertentu tidak mengizinkan tapi beberapa negara masih mengizinkan crop dan docking oh iya sebagai informasi Koyohannes Kusuma ini sebagai ketua ya ketua apa ketua presiden atau ke presiden ketua ketua bukan presiden bukan 2024 2024 presiden dari Doberman Klub Indonesia Doberman Klub Indonesia Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur kita ngomong sedikit di DCI Doberman Klub Indonesia kesehariannya untuk kegiatannya di DCI kita tahu selama ini masih pandeminya tapi mungkin ada kegiatan apa dari DCI yang bisa di-share kita beberapa waktu yang lalu kita mengadakan latihan bersama di Trawas kita udah ngadain sekali dan ke depan kita masih akan persiapkan dulu sementara mungkin semacam hangout-hangout gitu ya dengan supaya masih ada kegiatan komputer dengan para anggotanya karena pandemi ini jujur untuk ketemu di lapangan dengan anjing agak sedikit susah sedikit susah nah kita balik lagi ngomong Doberman nya kok Yohanes nah dari segi breeding maksudnya itu oh aku tuh mau breedingnya tuh nanti seperti ini maksudnya typicalnya seperti nah itu gimana kalau dari kenal Von Wolstein ini gimana ya untuk typical sendiri kita berusaha semakin long kita mendapatkan materi-materi indukan dan berjantan dengan kombinasi yang baik untuk semakin mendekati standar FCI yang menjadi acuan kita nah demiknya juga dengan induk-indukan kita ada beberapa memang susah anjing-anjing berna karena kita berusaha menutupi kekurangan dari anjing-anjing berna kita dengan mencari pejantan yang diharapkan bisa melengkapi seperti itu harapan kita juga memiliki jantan-jantan yang apa ya yang maskulin yang strong setelah berna yang feminim nah selama ini kalau cari pejantannya bagaimana maksudnya cari dari luar kenal atau punya pejantan yang khusus sendiri kita sementara ini masih keluar kita keluar kenal kita ambil 2 kali 3 kali 3 program 3 kali terakhir kita ambil pejantan dari frakenbuk karena frakenbuk sendiri sudah memiliki keluarga yang sudah solid nah kalau kalau dari kuyahana sendiri kualitas doberman di mana di Indonesia itu seperti apa doberman di Indonesia ini menurut saya salah satu trah anjing yang memiliki kualitas yang bisa dibanggakan dibanding negara-negara lain karena banyak di negara-negara Eropa sendiri justru memiliki kualitas yang apa ya yang mungkin kalah bersaing dengan anjing-anjing kita sebagai contoh beberapa anjing Indonesia pun berprestasi di luar negeri di kancah internasional lokal Indonesia breeding lokal Indonesia pun berprestasi di internasional jadi itu menunjukkan bahwa kualitas doberman Indonesia ini sudah apa ya sudah umpuni untuk bersaing di kancah internasional bahkan beberapa negara pun justru mengimpor dari Indonesia oke jadi ini anak-anakannya ada berapa ini 10 10 ya 10 sama 6 10 nah 10 ini dari berapa indukan ini 1 indukan 1 indukan 1 indukan 10 papi bayangkan nah 10 papi nah biasanya oh ini yang sudah dikupir ya ini sudah dikupir biasanya kalau dikupir itu umur berapa biasanya sih 6 minggu sampai 8 minggu lah kita mulai kupir minggu sama tail docking ya nah jadi nah jadi istilahnya kalau dikupir itu potong telinganya jadi dibentuk telinganya menjadi tegak biar supaya tambah elegan kesan macunya lebih dapat terus ekornya juga dipotong tail docking namanya nah itu biar sama jadi estetik iya estetik nah kalau kita ngomongin harga sih berapa sih kalau harga doperman itu biarannya kanan-kanan itu relatif ya cuma kalau dikandung kita kita start mulai 7,5 juta 7,5 juta start 7,5 juta 7,5 juta jantan petina semuanya sama nah selama ini kan tadi dibilang prestasinya sampai Indonesia champion untuk mendapatkan Indonesia champion itu gimana gampang gak sih untuk doperman jujur agak berat karena komponitor-komponitornya cukup kuat cukup kuat cukup kuat jadi gak segampang itu maksudnya untuk Indonesia champion jaratnya untuk mendapatkan Indonesia champion itu 1 cc mayor sama 2 cc minor jadi Indonesia champion itu predikat ya predikat yang disematkan ke anjing dengan title champion champion jadi dia menang lomba mendapatkan sertifikat cc namanya dikumpulkan jadi yang mendapatkan gelar Indonesia champion itu sudah pasti anjing yang bagus atau prestasi yang bagus kalau papi kayak gini itu biasanya yang beli dari mana? macam-macam sih kayak ini kemarin ada yang dari Jakarta dari Bandung dari Mojokerto juga ada terus kemarin ada yang dari Manokwari juga ada pengirimannya sendiri biasanya diatur sendiri atau diserahkan ke tergantung ada yang pembelinya mengatur sendiri karena punya langganan ada juga yang minta tolong kita untuk mengaturkan nah kalau papi kayak gini ini perawatannya gampang gak sih? maksudnya mau iriskan kalau dari kekuatan fisik emang masih diiriskan ya karena dia belum terlalu kuat lah tapi untuk perawat sendiri yang penting nutrisi kita berikan yang terbaik memiliki ruang gerai yang cukup karakter dari sejak dini kebersihan yang penting yang penting kebersihan kita harus berhati nah biasanya kalau doberman ini kesulitannya yang paling sering terjadi itu apa? misalnya sakit kulit atau apa kecenderungannya kulit karena kan dia apa ya shortcode nah jadi dia resiko kalau ada kotoran berapa langsung terkenanya ke kulit kalau gak cepat dibersihin langsung ke kulitnya jadi kebersihan harus diperhatikan ini salah satu contoh kerjantan doberman ini lokal apa lokal? lokal biarkan lokal namanya siapa? kalau kita ngomongin standard bridge-nya doberman sebenarnya doberman yang bagus itu seperti apa sih? doberman itu memiliki komposisi yang proposional yang pertama dari segi kepala kepala itu dia harus memiliki kepala yang paralel antara patok kepala sama moncong memiliki garis yang sejajar untuk stopnya tidak boleh terlalu tegas slide tapi jelas untuk moncong dia juga gak boleh mengerucut mengecil broad juga gak boleh dia harus full minimal perbandingan panjang moncong sama patok minimal 1 banding 1 minimal semakin moncong semakin panjang semakin semakin menarik jadi minimal 1 banding 1 memiliki underjoy yang kuat untuk gigitan terus untuk segi leher dia harus memilih leher yang panjang jinjang karena dia anjingnya termasuk elegan juga top line dia harus kuat garis lurus underline-nya dia harus set up naik angulasi depan belakang juga dia sebenarnya angulasi yang baik untuk bergerak aksen dia harus kuat tulang dia harus juga paha lebar supaya dia sudah bergerak dengan klima tenaga dorong mata dia harus almond 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 tidak boleh bulat tidak boleh dia harus almond shape almond shape jipir dia harus memiliki pigment yang tepat ini hitam gigi dia sisar kebaik nah tadi sudah disebut mengenai kuyones mungkin ada beberapa istilah-istilah yang awam ya gak ngerti wah apa sih stop itu apa sih pastan itu apa nah coba ayo kita pelajari istilah-istilah yang biasa ada di anjing pertama di dari bodi dulu dari bodi kita krup 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 itu ini krup yang mendekati ekor yang mendekati ekor ini tailside tailside ini tailside ekor ini krup top line adalah ini panjang dari pangkal leher ini sampai ke grup tadi top line top line ini disebut angulasi depan angulasi depan ini yang dimaksud underline set up tadi dia takap dia harus naik dia naik clean untuk dari segi pastan ini kaki bawah ini ini dia sebenarnya pastan yang kuat harus kuat ya harus kuat dari segi kepala untuk kepala nah ini yang sudah di patok patok kepala ini dia harus flat no no patok agresif nah ini patok kepala ini dia harus flat ini dimaksud stop antara transisi dari patok ke moncong nah ini namanya stop dia gak boleh patah dia harus ada jelas tapi slide mungkin agak beda sama roadwayler ya harus patah kalau roadwayler harus patah kalau ini gak boleh patah dia slide tapi jelas ini disebut moncong nah ini perbandingan panjang 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 eh panjang kepala hektor nah perbandingan panjang kepala ini sama panjang moncong minimal 1 banding 1 minimal andros tebal dan gigi sisar yang mulai gigi sisar sisar itu maksudnya gigi gunting yang atas lebih maju jadi dia harus sisar oh iya sisar permen yang baik itu tipsnya tipsnya yang pertama adalah kita harus paham dulu standar anatominya perutunya noktapa show kenapa konduk show kita harus paham anatominya setiap jadi kita harus memastikan memiliki apa ya predisi yang mendekati standar tersebut pertama yang kedua memastikan aja itu dalam memiliki karakter yang baik tidak nebas jadi kadang-kadang orang mikir doberman galak padahal dia hanya nebas aja nah kalau masalah tempat nah saya itu masanya kecil saya pengen punya doberman nah kan seperti kita ketahui doberman itu kan butuh lari betul nah itu mengisiasatinya bagaimana gini setidaknya untuk doberman ini dia harus memiliki tempat istirahat yang cukup untuk istirahat bisa disiasati misalnya tidak memiliki kandang yang memadai atau area yang memadai ya setidaknya untuk istirahat dia cukup kita harus payah harganya dengan dia mengajak dia gerak di luar lari tetap harus ada ruang gerak yang cukup ke lapangan ke tanah kosong seperti itu setidaknya dia ada ruang untuk dia gerak supaya dia dapat berkembang secara optimal sebenarnya bagus juga sih kalau kita punya doberman itu soalnya apa owner ini juga ikut lari betul jadi gak mungkin kayak gini ini gak tau ini ngajak lari apa ini setengah-setengah ini setengah-setengah masih ngajak lari apa enggak gak ngerti oke nah sekarang terakhir nih ya terakhir kok Yohanes ini kan sebagai ketua doberman klub Indonesia nah apa ya istilahnya harapannya harapannya Ko Yohanes kedepannya doberman di Indonesia itu seperti apa harapan saya pribadi kita berharap dari komunitas juga dari DCE berharap agar doberman ini lebih memasyarakat pertama karena seringkali orang menganggap doberman ini anjing yang galak anjing jahat dan sebagainya padahal tidak sering demikian nah yang kedua otomatis kita berharap untuk mengangkat tra doberman ini menjadi tra yang lebih baik lagi menghilangkan mix breed yang banyak yang beredar anjing-anjing non-stumbum doberman atau bahkan orang yang asal-asal breeding doberman itu yang kita dalam randa kutip kita sedang perangi supaya doberman di Indonesia memiliki standar yang rata standar yang baik yang sesuai dengan standar yang oke itu saran-saran atau tips dari Yohanes ya semoga mungkin pandemi belum ada pameran tapi tidak menyurutkan teman-teman doberman untuk tetap berkembang ya istilahnya entah itu bukan lewat pameran tapi mungkin hal-hal yang lain oke terima kasih terima kasih sudah dijamu di sini semoga channelnya tetap berkembang dengan bagus anakannya tambah bagus semoga nanti kalau selesai pandemi ada dokso bisa memulai prestasi yang amin terima kasih oke itu tadi liputan kami di channel Von Wulsten silahkan like share dan komen jika video ini bermanfaat untuk Anda nanti kita ketemu lagi di liputan-limputan selanjutnya oke terima kasih wassalam bye bye selamat menikmati terima kasih